Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhirnya menetapkan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam jabatan dan gratifikasi. Tapi pertanyaan pun muncul, sebab KPK dinilai kalah cepat dari Mahfud yang sudah lebih dulu membocorkan bahwa Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka pada 4 Oktober lalu. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Johanis Tanak pun menjelaskan bahwa pihaknya lebih mengetahui waktu yang tepat untuk mengumumkan status tersangka ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ia juga menjelaskan bahwa KPK harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sebab setiap pernyataan yang datang dari lembaga anti-rasuah tersebut memiliki konsekuensi hukum. Jadi duluan mengumumkan, ya kita kan tidak bisa melarang orang untuk berbicara, silakan. Tetapi kita sebagai pihak yang berkepentingan tentunya yang lebih tahu kapan momen yang tepat untuk kita umumkan. Sehingga tidak ada kekeliruan kita dalam menjalankan tugas yang dibahankan kepada kita dalam penanganan korupsi ini. Karena kalau orang lain berbicara tidak ada konsekuensinya. Kalau kami berbicara tentunya ada konsekuensi hukumnya. Sehingga kami harus juga hati-hati dalam mengungkapkan apa yang kita harus sampaikan kepada media atau kepada masyarakat. Mahfud MD sebelumnya telah mengumumkan status tersangka Syahrul kepada awak media pada Rabu 4 Oktober 2023. Mahfud mengaku jika dirinya mendapatkan informasi terkait status hukum kader Partai Nasdan tersebut dari KPK. Pernyataan Mahfud tersebut lantas membuat kecewa sejumlah pihak. Terutama Partai Nasdan dan Indonesia Corruption Watch yang menyindir Mahfud tak ubahnya seperti juru bicara KPK.